Analisis SWOT adalah cara untuk mengetahui string kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan treats atau ancaman yang ada di bisnis kita. Dengan analisis SWOT, kita bisa menilai kondisi internal dan eksternal bisnis sehingga bisa menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan kita berbisnis. Strategi pemasaran adalah rencana aksi yang kita buat untuk memasarkan produk atau jasa kita kepada konsumen. Dan strategi pemasaran harus sesuai dengan analisis SWOT kita agar bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengurangi kelemahan dan ancamannya. Contoh, misalnya kita punya usaha jualan baju online. Kekuatan kita adalah baju kita yang berkualitas, trendy, dan murah. Kelemahan kita adalah baju kita kurang terkenal dan banyak pesaing. Peluang kita adalah banyak orang yang suka belanja online, ada pasar potensial di daerah lain, dan ada media sosial untuk mempromosikan baju yang kita tawarkan. Ancamannya adalah ada kompetitor yang jauh lebih besar, perubahan mode, dan ada risiko pengiriman yang lambat atau mungkin bisa merusak baju. Dari analisis SWOT ini, kita bisa membuat strategi pemasaran yang cocok. Misal, kita memanfaatkan kekuatan kita untuk menawarkan diskon atau bonus kepada pelanggan yang cukup loyal. Mengatasi kelemahan kita dengan membuat logo dan slogan yang menarik, memanfaatkan peluang kita dengan membuka cabang atau kerjasama dengan toko offline di daerah lain, dan mengantisipasi ancaman kita dengan memberikan garansi atau asuransi pengiriman. Nah, jadi itulah pengertian analisis SWOT dan strategi pemasaran serta contoh penerapannya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan menerapkannya di bisnis kalian. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten-konten Madani Ray berikutnya. Serunya, belajar jualan. Terima kasih sudah menonton!